Hei Inem mengidap penyakit gawat takut tikus luar biasa Waktu Inem bersolek di kamarnya Nasi buruk menimpa dirinya Inem melihat tikus gede benar Berat berikru Inem kelapakan Neng Inem berubah warna asal cakep jadi pucet Bodi yang denok mendadak peot penyair bilang persis dompet tanggung bulan Lantas Inem lari ke pasar cari sentek buat nangkap tikus Sentek dibeli tanpa ditawar lantaran grogi bercampur girang Dia serudu dia punya bupet cari roti buat umpan tikus Kok sial amat Inem ngedume Bupet bolong kosong melompok Eh, tapi Inem bukan perawan yang geblek Biar gugup otak tetep encer Lantas dia gunting gambar roti di iklan Lantas dia pasang di dalam sentek Besok paginya Neng Inem ngontrol Hatinya girang luar biasa Tikus yang gede ngeringkuk di sentek putus akal Gak bisa keluar Oh lo, kata Neng Inem Biar gede ente cuma tikus Tikus Kepala lu gede Tapi mikir gak becus Otak lu cuma nyampe di roti Inem 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 bawa sentek ke tempat yang terang Tikus nampak lagi nyenyak bobo Lantas teliti dia punya teliti Aduh ampun kusti Ini kok cuma gambar tikus Teriak Inem dan lantas pingsan Hehehe Sersantuk iman temanku dulu di SD Ditugaskan pergi ke timur Sebelum pergi anak tunggalnya dipeluk Sambil memberi pesan jangan nakal Istrinya terharu mengucur air mata Terbayang pertumpahan darah Memang semua orang khawatir terhadap perang Sebab dalam perang Manusia jadi jalan Walau untuk tujuan kemanusiaan Sersantuk iman tidak memberi berita Selama berada di timur-timur Istrinya waswas memikirkan nasib suami Berdoa lah dia rajin sekali Seorang teman berkata Tukiman mati Putus asa istrinya kini Kepada Mang Lebe Dia meminta saran Jawab si Mang Lebe Kauin saja lagi Kauin untuk tujuan kemanusiaan Sersantuk iman Tiba-tiba Muncul lagi Habis menang perang di timur-timur Istrinya kaget Berhadapan dengan dia Tubuhnya Terasa lemas sekali Tukiman bertanya Anak siapa kau gendong Dulu anak kita Hanya satu Jawab istrinya Kata orang kau telah mati Jadi aku kawin lagi Lantas aku hamil Hamil untuk tujuan kemanusiaan Sersantuk iman Merasa sangat terpukul Sepulang ia dari timur-timur Seorang diri dia Menyusuri jalan Memasuki sebuah rumah minum Dipesannya langsung 30 botol bir Pelayan rumah minum kaget Tanya pelayan Apa Sampai Apa sanggup menghabiskan Tanya pelayan Jika kau datang ke kota Bandung Kota Paris, Panjava Kota Asia, Afrika Kau tak perlu bimu Jalan-jalan berlobang, sengaja dibiarkan hantannya untuk sport jalanan Para gelandangan dan peminta-minta, sengaja dibiarkan untuk objek wisata Dua puluh tahun sudah sampai sekarang, Bandung tanpa perubahan kecuali Angkat kelahiran dan alun-alunnya, yang banyak lontenya, yang banyak homonya, yang banyak kutunya Dan semua itu berlangsung terus, di depan sebuah masjid agung Naik bis kota, dan riat tau tata, manusia jadi ikan pindah, seperti di pasar Cikroyong Lalu lintas yang macet, bukan salah pak polisi, yang kebingungan memikirkan periuk nasi Yang beruntung akhirnya para pemborong juga, karena jalan trotoan dan gorong-gorong Bongkar pasang, tiga kali sebulan proyek kadar, proyek siluman, proyek setan yang memalukan Karena sejumlah wartawan terikat kontrak dengan jatah bulanan Sepuluh ribuan Tapi jangan tanya soal gaya Gayanya persis dengan gaya wartawan dunia Nulis berita satu kolom saja sudah pamer kemana-mana Modal pertama, bukannya otak, tapi cincin batu akik, gelang akar bahar Kaca mata hitam dan rambut, sengaja dipanjangkan biar nampak seram Tapi jangan heran, model beginilah yang dihormat para penjabat Terima kasih telah menonton!